Intro Tugu perdamaian sampit di gendaran bala Tugu perdamaian merupakan perwujudan bangunan sejarah Kelang Kota Sampit yang terjadi pada awal tahun 2001 itu perselisihan antara suku Dayak dan suku Madura dan menelan banyak korban sehingga nyaris Kota Sampit bagikan kota mati pada saat itu Apa megahnya Bundaran bala ini atau juga yang dikenal sebagai Bundaran Jenderal Sutirman dan Tugu perdamaian berada di tengah-tengahnya daripada bundaran tersebut kita akan memasuki di dalamnya daripada bundaran bala tersebut untuk melihat lebih dekat tentang Tugu perdamaian sampai di bundaran bala Tugu perdamaian sampai di bundaran bala ini Tugu perdamaian sampai di bundaran bala ini dihiasi dengan taman-taman yang indah dan kalau kita lihat disitu ada yang namanya balang yang berwarna merah itu dan paling ujungnya itu terdapat kepala daripada burung yang pinggang yang ada di Kota Sampit dan juga peralatan perang seperti kelapa menampak di kejauhan itu adalah Jalan Jenderal Sutirman dari arah Sampit menuju ke bundaran bala ini dan ini adalah merungan peresmiannya tanggal 9 bulan Mei tahun 2015 oleh Bupati Kota Waringan Timur Bapak Subian Hati S.I.Kom Tugu perdamaian di bundaran balangan Sampit menjadi wahana wisata di Kalimantan Tengah dan di dalam balangan tersebut atau di monumen tersebut atau di Tugu perdamaian itu terdapat yang yang terbuat dari kayu kulit menjulang tinggi berada di Tugu perdamaian ini jadi di sekitar Tugu yang ada di bundaran balangan ini tadi terdapat telah bangun dan diasi dengan kepala pulung pingang baiknya di puncaknya maupun di dasarnya daripada Tugu perdamaian sangat penting Ritukunya menjulang tinggi ke atas dan di dalamnya terdapat tiang yang terbuat dari kayu ulin. Menjulang tinggi di kayu ulin tersebut terdapat lambang-lambang talak-talak terang suhu daya, daya kemandau, dan yang lainnya. Nah ini tiang yang dari ulin menjulang tinggi ini di puncaknya terdapat burung tingang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!